Kalau kalian nanya yang paling cocok dipakai sehari-hari, ini warna yang lagi aku pake Apalagi dia cocok banget sama outfit aku hari ini Pokoknya kalau kalian punya skin tone ini Kalian bakal cocok pake ini Dan ini cantik banget Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rata Delia, dan kalau kamu baru disini Welcome Nah jadi ini dia Insta Perfect Matte Seller Lip Matte Paint Ini adalah 6 shades terbaru Tambahan dari 9 shades yang udah ada Tapi Ini sumpah ya, ini mari kita liat swatchesnya Satu-satu, ini aku udah swatches Di tangan, dan to be honest guys Ini cantik banget, iya gak sih? Buat kalian yang mau beli, langsung klik aja Di description box, karena Bagus Sekarang kita langsung aja ke swatchesnya By the way, ini semua swatchesnya Di tangan, buat jadiin referensi kalian Tinggal ikutin warna shadesnya Jangan lupa screenshot Shades 10 Mosaic Seperti yang kalian bisa liat, yaitu warnanya nude Nude, 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 nude Nanti ada yang nude lagi, nomor 11 Cuman yang ini tuh hintnya tuh lebih ke coklat muda Ada kuning gitu Ini bakal bagus banget, jadi base ombre Nah ini dia hasilnya Dari kalian banyak banget yang sering nanyaku Kalau lip matte yang bisa dijadikan base ombre itu apa Aku saranin bisa coba shade 10 Mosaic ini Karena udah pas banget Kayak bibir ditimpah foundation gitu loh Sekarang kita tambahin ombre-nya Ini aku tambahin shade 15 Sekali lagi ini dia Shade 10 Mosaic Kita move ke shade berikutnya Shade 11 Kaleidoscope Warna Kaleidoscope ini warna pinkish nude gitu ya Dia coklat tapi ada hint pinknya sedikit Tapi dia nude Pokoknya dia coklat ada sedikit hint pinknya Jadi pinknya bakal keluar atau enggak Itu tergantung warna asli bibir kalian Warna asli bibir aku kan agak gelap ya Jadinya ini yang lebih dominan keluar itu sih coklatnya Sumpah ini by the way Ini glidingnya tuh enak banget Aku suka itu sama teksturnya Terus dia bukan tipe yang langsung matte Jadi harus ditunggu beberapa detik dulu Biar nge-set Nah ini dia hasilnya Kalian bisa lihat sendiri Menurutku dia tuh The true everyday nude Jadi kalian bisa kayak gini Kalau misalnya kalian Tipe orang yang enggak suka Pake lipstick yang berwarna Pengennya yang nude-nude aja Ini perfect banget Tuh Sekali lagi ini dia Shade 11 Kaleidoscope Kita move Shade 12 The Voyage Kalian lihat ini Ini warnanya cantik banget Ini warna-warna favorit-favorit aku gitu Pokoknya warnanya tuh orange gitu Sebenernya ada dua orange gitu Ini yang lebih gelap Tapi ini Voyage Ini yang lebih orange terang gitu Tapi ngeterang-terang banget sih Morku Ya main lah Kita cobain aja Jujur ini warnanya aku banget Gassi Sepertinya tidak perlu dipertanyakan lagi ya Kalian lihat Ini cakep sekali This is my favorite color Buat kalian yang punya skin tone kayak aku Silahkan cobain Pake lipstick yang warnanya ini Karena Aku tuh udah nyoba Beratus-ratus lipstick ya guys Tapi kayak I always come back Ke shade yang kayak gini Karena Sebenernya ada dua sih favorit aku Nanti ada nomor 15 juga favorit aku Karena emang warnanya kayak gini-gini aja gitu Sekali lagi pokoknya Kalau kalian punya skin tone ini Kalian bakal cocok pake ini Dan ini cantik banget Kita move ke shade berikutnya Shade 13 Enchanted Kalian bisa lihat Dia tuh warnanya kayak pink Tapi ada hint kuningnya sedikit gitu Jadi bukan pink yang kemerahan Tapi morku dia agak pink kekuningan gitu Morku dia bakal cocok banget Buat jadi everyday juga Karena warnanya tuh cantik banget Kayak warna bibir gak sih? Ya kan? Ini bagus banget tuh Ini wakil bagus banget buat setiap hari Sumpah Tuh Tadi warna favorit aku yang ini Tapi kayaknya Yang ini juga deh Saya bingung Mungkin karena aku hari ini lagi pake pink-pink Jadinya tuh dia jadi cantik banget Kalau kalian nanya yang paling cocok dipake sehari-hari Ini warna yang lagi aku pake Apalagi dia cocok banget sama outfit aku hari ini Kita move ke shade berikutnya Shade 14 Palace Queen Warnanya tuh kayak deep pink Tapi ada hint merah sedikit banget Dan ada hint kuning sedikit banget Kayak gini Ada hint merah sedikit Ada hint kuning sedikit Tapi dia kayak deep pink Kalau kalian merasa shade 13 itu agak pucat buat kalian Kalian bisa pake warna yang ini Karena 14 ini tuh lebih kayak berwarna gitu Kita move ke shade berikutnya Shade 15 One Thousand and One Nights Warnanya dia itu deep orange gitu ya Ini tadi kan ada yang orange Tapi orange yang lebih cap-pitch terang gitu Tapi kalau dia One Thousand and One Nights itu bener-bener deep orange Ini aku udah pake tadi di intro sama di closing Jadi Aku akan dateng Bahwa ni yang cantik Ya kan Kayak Mungkin aku sih warna yang gak ada yang gagal ya Mungkin nanti kalau misalnya kalian lihat Kayak warna yang pertama tuh agak gimana gitu Karena emang dia buat base on red Memang fungsinya seperti itu Cakep lah Ini aku kasih perbandingan Samping-sampingan Bedanya The Voyage sama One Thousand and One Nights Basically warna dia tuh lebih Kalau misalnya kalian pake Maybelline Mirip lah Yang The Voyage itu mirip Dua sepuluh versatil Tapi kalau yang ini Yang One Thousand and One Nights Ini mirip globe trotter Iya itu Pokoknya mirip Emang dia tuh warna Emang dia tuh family Kayak family orange gitu Sekali lagi ini dia Ashi 15 One Thousand and One Nights Ini close upnya Tapi ya nih Itu cakep banget Suka misalnya kalian nanya Dia tuh pigmented Dia tuh pigmented Dia tuh bahkan satu swipe aja Menurutku tuh pigmennya tuh udah keluar banget Oke That's all for today's video Semoga kalian suka videonya Jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga share video ini Ke temen-temen kalian Yang butuh referensi lipstick Kalau gak butuh juga gak apa-apa Di-share aja ya Nextnya mau video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye